Perpindahan kalor yang ditunjukkan pada gambar adalah Hi A sama dengan 20 kJ Hi B sama dengan 10 kJ Hi C sama dengan 30 kJ Hi D sama dengan 8 kJ Tentukanlah usaha yang dilakukan mesin dalam satu siklus Dan efisiensi mesin tersebut Nah, langkah pertama untuk mencari W Untuk mencari W Itu sama dengan penjumlahan antara Hi A plus Hi B, Hi C, dan Hi D Nah, berarti saya bisa tulis Hi A plus Hi B Nah, kemudian Min Hi C, Min Hi D Nah, kita masukkan Hi A nya adalah 20 kJ Hi B nya itu adalah 10 kJ Hi C nya adalah 30 kJ Hi D nya adalah 8 kJ Hasilnya adalah minus 8 kJ Untuk mencari efisiensi itu adalah W per Hi W nya itu Min 8 kJ Hi nya adalah 20 kJ ditambah 10 kJ Didapatkan hasilnya itu adalah 0,266 Minus ya Nah, dari langkah-langkah pengerjaan disimpulkan bahwa Usaha yang dilakukan mesin dalam satu siklus adalah Minus 8 kJ dan efisiensi nya adalah 0,266 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!